Selamat pagi teman-teman kita berjumpa kembali Yuk kita berdoa lagi bersama-sama ya Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini Kami datang lagi dan kami dengan tidak bosan-bosannya mendengarkan firmanmu Tuhan Supaya kami menjadi pemuda dan pemudi Dan semakin kuat yang tidak menjadi mudah putus asa Dalam menghadapi hari-hari yang terjadi saat ini Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, aman Teman-teman Ternyata untuk mempunyai sikap yang tidak mudah putus asa itu bukan hal yang gampang ya Tidak bisa dianggap enteng itu ya Katanya hidup ini adalah kesempatan Dan hidup ini adalah perjuangan ya Mari kita baca, ibu baca ya Di dalam kitab Injil Yohanes Kalian boleh mendengarnya Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai ke 5 Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem Dan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethseda Ada lima serambinya dan di serambi-serambi itu berbareng sejumlah orang sakit ya Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu Sebab suatu waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengoncangkan air itu Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya Yang kelima, disitu ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit Ketika Yesus melihat orang itu berbareng disitu dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tuju, jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku 8 Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah 9 Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan Ayat 1-9 Teman-teman Kalau kita memposisikan diri kita sebagai orang yang sakit itu, seandainya Jangan sampai 38 tahun Menanti goncangan air Karena kalau air itu sudah digoncangkan, siapa yang masuk di kolam itu, dia menjadi sembuh Sementara karena dia sakit, setiap dia mau nyemplung, eh sudah ada orang duluan Dia butuh ada orang yang memasukkan ke kolam itu, sementara orang-orang tidak ada yang mau Karena masing-masing dirinya juga ingin sembuh Makanya dia menanti disitu sampai 38 tahun lamanya Bayangkan, bukan 38 hari, bukan 38 minggu, ataupun 38 bulan 38 bulan saja, sudah berapa? 3 tahun lebih Apalagi ini 38 tahun Wow Lalu Waktu Tuhan tahu bahwa orang itu sudah lama disitu Akhirnya Tuhan hanya berkata Bangunlah Ayat yang ke-8 Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah Dan akhirnya, orang yang sakit tadi selama 38 tahun menjadi se-sembuh Apa sih yang kita peroleh dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Hidup ini adalah perjuangan Kita tidak bisa tak begitu saja Diam saja Tidak melakukan usaha apa-apa Sehingga kehidupan kita ya begitu-begitu saja Tidak ada suatu perubahan Sementara kita maunya hidup ini ada suatu perubahan Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Kita masih ingat Thomas Alva Edison itu ya Untuk menemukan bola lampu pijar itu Dia melakukan uji coba Bukan 100 kali Ya Bukan 1000 kali Berapa? 9000 kali Yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison itu Sampai Lampu itu menjadi nyala Ya Lampu tadinya sudah nyala Tapi dia butuh waktu yang agak lama lagi Untuk nyalanya lebih lama Ya Baru Dipercaya oleh banyak orang Baru diakui Bahwa penemu lampu pijar ini adalah Thomas Alva Edison Gampang gak Untuk nama kita menjadi Menjadi terkenal Tidak gampang Terkenal karena baiknya ya Bukan terkenal karena tidak Tidak baik kita Ya Manusia itu harus berjuang Ya Harus berjuang Dan berjuang itu Dibutuhkan Kekuatan Dibutuhkan ketekunan Ulet Rajin Kalau kita berjuang tidak ulet Tidak rajin Kita tidak bisa mencapai maksimal Yang kita harapkan Contohnya Thomas Alva Edison itu Ya Untuk membuat sesuatu Suatu yang baru itu Suatu gebrakan Itu kan Bukan gampang teman-teman Selain butuh biaya Ya Butuh Tenaga Dan butuh Ketekunan Ya Butuh ketekunan Ada orang mengatakan Begini ya Kesuksesan itu Harus diimbangi dengan Apa namanya Kejeniusan Nah Kejeniusan kita Oh kamu Tidak jenius Mana bisa Ini harus orang pandai Harus orang pintar Tetapi menurut Thomas Alva Edison disini Ya Kejeniusan itu Ternyata Cuma memegang peranan Satu persen Satu persen Ya Lalu untuk mencapai Maksimal Seratus persen Sisanya siapa Sisanya kerja keras Sembilan puluh Sembilan persen Itu yang akan menentukan Kita berhasil Atau tidak Amen Jadi kita Mungkin di sekolah Apa Kita Ranking kita Ada di posisi tengah Jangan pesimis Yang penting kita Kerja keras Yang ada di bawah Aduh Aku gak Aku gak Terlalu pintar Jangan Jangan pesimis Yang penting ada kerja keras Ada kemauan Nah itu yang akan Menjadikan diri kita Sukses Ya Karena hidup ini Harus dibarengi Harus diikuti Dengan perjuangan Yang keras Nah teman-teman ya Karena manusia Harus berjuang Gak mungkin Manusia duduk manis Lalu Apa Mendapat suatu Kesuksesan Oh ada bu Dia dapat warisan Itu pun tidak akan Pernah berjalan Dengan lama Kalau dia juga Tidak mau Melanjutkan usaha Dari orang tua itu Diikuti Dengan kerja keras Cepat habis Cepat lenyap Usaha itu Kalau kita Cuma duduk Manis Ya Teman-teman sekalian Nikas oleh Tuhan Ada banyak ilmu Yang sudah kalian terima Di sekolahan Ya bapak ibu Sudah memberikan Mentransfer ilmunya Kepada kalian Ya Itu baru Satu persen Yang akan Membawa kalian Kepada kesuksesan Sisanya Kerja keras Dari apa Yang kalian dapat Ilmu itu Diaplikasikan Lewat kehidupan Kita sehari-hari Lewat bekerja Lewat beraktifitas Ya Itu baru Kalian menjadi Orang yang Sukses Amin Semoga pada pagi hari ini Kalian tidak menjadi Orang yang mudah Patah semangat Tetapi orang yang Mau berjuang Dan berjuang Memperjuangkan Cita-cita kalian Sampai berhasil Selamat pagi Tuhan memberkati Amin Selamat pagi